Dua orang tersangka penimbun BBM subsidi berhasil diamankan oleh unit tipiter Poresta Balikpapan. Kedua tersangka mengaku melancarkan aksi ini hampir tujuh bulan terakhir. Dua warga Balikpapan diamankan oleh unit tindak pidana tertentu Poresta Balikpapan lantaran yang ketahui melakukan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak jenis premium subsidi. Modus operandi kedua tersangka ikut antri bersama mobil lainnya agar menghindari kecurigian petugas. Kedua tersangka diamankan kepolisian pada Kamis malam. Dari tangan kedua tersangka, polisi amankan dua unit mobil yang digunakan untuk mengetah BBM subsidi serta 10 jenis gian bahan bakar subsidi siap edar. Laksanakan dikulis pengungkapan terkait pengetahuan BBM premium di wilayah Poresta Balikpapan untuk TKP adalah dikombensi di wilayah Balikpapan Barat. Jadi pola kami mengamankan dua unit mobil yang juga sudah dimodifikasi untuk mempermudah pemindahan BBM ke 3 jenis. Modusnya seperti apa kemana? Untuk modusnya sama, ikut-mengikut antri-antrian seperti layaknya kita membeli BBM. Untuk sementara kita amankan ini ada kurang lebih 10 trijenis. Dari pengakuan tersangka, BBM subsidi ini akan didistribusikan ke POM ini atau penjual BBM eceran yang ada di Balikpapan. Dari penjual BBM subsidi ilegal ini tersangka mendapatkan keuntungan Rp. 1.000 per liter. Dari penjual BBM itu ada yang pesan ya Bang ya? Tidak ada, cuma pakai POM ini aja. Oh ini dijual ke POM ini ya omnya? Iya, iya, iya. Berarti omnya penyuplai gitu ya? Kedua tersangka dikenakan pasal penimbunan BBM subsidi dengan ancaman 15 tahun penjara. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Terima kasih. Terima kasih.